Halo sahabat YouTube, hari ini saya kasih beberapa tips cara menambah viewers di YouTube untuk para YouTuber pemula. Ya, khususnya buat teman-teman yang masih baru di YouTube dan masih belum punya banyak subscriber. Sebenarnya, ada satu faktor penting untuk kita bisa mendapatkan banyak penonton di YouTube. Ya, seperti salah satu video saya ini tembus di 1 juta penonton secara alami. Nah, apa faktor pentingnya? Faktor pentingnya adalah konten yang disimak dan memuaskan penonton. Sayangnya, banyak di antara kita yang masih belum punya banyak penggemar, masih belum punya banyak subscriber, agak sedikit susah untuk mendapatkan penonton. Tapi tenang aja, saya akan kasih beberapa cara dan tipsnya agar video kita banyak penonton di YouTube. Mau tahu caranya? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, cara pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan bantuan sosial media lain. Ya, salah satunya adalah Instagram. Jadi, kita buat dulu akun Instagram, kemudian nanti di Instagram itu kita posting real Instagram. Coba deh kita pikir bersama, ketika kita sudah selesai upload video ke YouTube, maka video tadi kan masih ada tuh di galeri HP kita atau masih ada di laptop kita. Sayang dong kalau video itu kita hapus. Nah, daripada video itu kita hapus, mending video itu kita posting di real Instagram. Ya, nanti hasilnya bakal seperti ini. Teman-teman bisa lihat, saya mendapatkan penayangan yang meningkat dari halaman channel. Artinya apa? Banyak orang yang kipu ke channel Zona Tutorial akibat saya sering posting real Instagram. Dan jangan lupa, ketika teman-teman membuat real Instagram, cantumkan nama channelnya. Misalkan buat tulisan, full video cek di zona tutorial, misalkan seperti itu. Maka, nanti kalau real Instagram kita banyak yang melihat, orang banyak yang kipu ke halaman channel kita. Jadi, kenapa dicatat YouTube sebagai halaman channel? Artinya, orang menuliskan dulu nih di YouTube, Zona Tutorial. Kemudian dibuka channelnya, baru mereka menonton salah satu video saya. Maka dicatat YouTube sebagai halaman channel. Artinya, mereka mengunjungi dulu channel Zona Tutorial, baru menonton video. Kenapa mereka berkunjung ke channel Zona Tutorial? Ya, salah satu efeknya adalah karena saya posting di real Instagram. Banyak orang di Instagram yang belum kenal dengan saya, mereka kepo dan masuk ke channel saya. Ujung-ujungnya, saya mendapatkan penonton. Kemudian, cara yang kedua, kita bisa menggunakan sosial media TikTok. Seperti yang kita tahu, TikTok ini penggunanya di Indonesia banyak banget. Jadi, dengan banyak yang pengguna di TikTok, kita bisa menganfaatkan untuk mempromosikan channel YouTube kita. Sama halnya seperti real Instagram tadi. Jadi, video yang sudah kita upload ke YouTube, itu kita posting lagi di TikTok daripada kita hapus. Nah, pengalaman saya, kalau kita posting di TikTok, itu biasanya penontonnya lebih cepat ketimbang di YouTube. Ya, jadi TikTok ini bisa kita jadikan tempat untuk promosi video kita. Tapi jangan lupa, ketika kita posting di TikTok, jangan lupa cantumkan nama channel kita. Biar orang juga kepo ke channel YouTube kita. Itu tujuannya. Jadi, kita bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan TikTok. Tapi, di sini catatan ya buat teman-teman, jangan kita cuma posting satu video. Misalnya, teman-teman praktekkan. Kemudian, cuma posting satu video di Instagram. Posting satu video di TikTok. Kemudian, ditunggu berminggu-minggu. Ditunggu berbulan-bulan. Ya, nggak efektif teman-teman. Jadi, harus usahanya lebih keras. Ya, kita bisa rajin upload di Instagram. Rajin juga upload di TikTok. Jadi, dengan rajinnya kita upload di luar dari YouTube, maka kemungkinan kita akan mendapatkan lebih banyak penonton di YouTube. Banyak orang yang masuk ke channel kita. Banyak orang yang kepo ke channel kita. Ujung-ujungnya, kita bisa mendapatkan banyak penonton dan bahkan bisa mendapatkan banyak subscriber. Selanjutnya, cara yang ketiga, kita bisa menggunakan fitur tab komunitas yang ada di channel kita. Kalau dulu, kita mendapatkan tab komunitas itu ada syaratnya ya. Minimal 1000 subscriber. Kemudian, YouTube mempermudah lagi, minimal 500 subscriber. Dan sekarang, lebih mudah lagi, ketika kita baru membuat channel, itu bahkan kita baru 4 subscriber atau baru 5 subscriber, kita sudah punya yang namanya tab komunitas di channel kita. Asalkan, kita sudah verifikasi channel kita dengan nomor HP. Tapi sayangnya, tab komunitas ini banyak diabaikan sama YouTuber penggula. Banyak diacuhkan, banyak tidak digunakan. Kenapa? Karena tab komunitasnya tidak ada yang nge-like, tidak ada yang komen. Ini saya luruskan ya. Tab komunitas itu, apa yang kita posting di tab komunitas, itu akan lewat di beranda penonton baru ataupun subscriber kita. Jadi, kalau tab komunitas kita tadi, postingan kita di komunitas, tidak ada yang nge-like, tidak ada yang komen, itu bukan berarti tidak berfungsi. Nih, saya kasih contoh ya. Saya kan sering tuh posting video di tab komunitas. Entah itu video yang sudah 1 bulan yang lalu, entah itu video baru. Ketika video itu lewat, postingan komunitas tadi lewat di berandanya subscriber saya, maka kemungkinan subscriber tadi langsung menekan thumbnail ataupun videonya. Alhasil, mereka tidak komentar di postingan komunitasnya, tapi mereka komentar di dalam videonya. Jadi, kalau postingan komunitas teman-teman tidak ada yang komen, tidak ada yang nge-like, itu bukan berarti tidak berfungsi. Bisa jadi, penonton ataupun subscriber kita komentarnya di dalam video. Jadi, kalau kita posting video di tab komunitas kita, maka itu bisa membantu kita mendapatkan penonton di YouTube. Ini juga terjadi di beberapa orang yang sudah join di kelas YouTube Zona Tutorial. Karena kebetulan saya sudah ada kelas koreksi channel ya. Jadi, kelas saya itu khusus untuk koreksi channel dan konsultasi selama 1 jam langsung dengan saya. Nah, dari beberapa orang yang sudah join di kelas YouTube saya, banyak di antara teman-teman itu yang masih tidak memanfaatkan tab komunitas ini. Saya lihat postingan komunitasnya 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Padahal ini kalau kita gunakan bisa membantu kita mendapatkan penonton di YouTube. Di samping itu ada cara yang keempat, kita bisa menggunakan fitur end screen ataupun layar akhir. Pernah nggak teman-teman kalau nonton video saya sampai selesai, saya itu selalu menunjuk-nunjuk seperti ini. Itu sebetulnya saya mengajak penonton untuk menonton video saya yang lainnya. Ujung-ujungnya apa? Penonton ataupun subscriber kita akan bolak-balik menonton video kita. Dan itu akan meningkatkan rekomendasi video di channel kita. Jadi, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya layar akhir ataupun end screen. Jadi, ketika kita di bagian akhir video, kita bisa mengajak penonton untuk menonton video kita yang lainnya. Alhasil apa? Mereka menonton video kita yang lain lagi. Jam tayang akan meningkat, performa channel akan bagus, video akan direkomendasikan. Jadi, sebenarnya fitur-fitur yang sudah disediakan YouTube itu bisa membantu kita dalam mendapatkan penonton di YouTube. Dan ada lagi cara yang lain, yaitu dengan membuat pin komentar di video kita. Maksudnya begini, ketika kita upload video, videonya itu bisa kita setting dulu jadi tidak public. Nah, setelah kita selesai nih, upload, kemudian settingnya tidak public, kita bisa tonton videonya dulu. Nah, ketika kita nonton videonya, nanti kita tinggalkan komentar dengan akun asli kita. Jadi, kita tinggalkan komentar, tapi komentar kita itu adalah link video kita sebelumnya atau link video kita yang lain. Misalkan begini, cek video sebelumnya di sini, kemudian masukkan tuh linknya. Nah, setelah kita komentari video kita sendiri, baru komentar tadi kita sematkan ataupun kita pin. Cara membuat pin komentar, itu nanti di samping komentar kita ada namanya titik 3. Jadi, kita tinggal tekan titik 3, kemudian baru kita sematkan. Setelah kita sematkan, barulah videonya kita public. Jadi, ketika orang menonton video kita dan dia merasa bosan di pertengahan jalan, ketika dia buka kolom komentar, maka akan kelihatan link video kita yang lainnya. Alhasil apa? Mereka bisa jadi menekan link itu dan menonton lagi video kita yang lain. Sebenarnya, masih banyak lagi cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan banyak penonton di YouTube. Untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang mau koresi channel sambil konsultasi langsung dengan saya, silahkan join di kelas YouTube Zona Tutorial. Link pendaftarannya ada di Instagram. Nama Instagram saya ada di deskripsi video ini. Silahkan di cek link yang ada di deskripsi video ini. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana tahapan cara jadi YouTuber, teman-teman bisa tonton video saya yang ini. Sudah saya bahas gimana cara jadi YouTuber dari 0 sampai bisa gajian. Silahkan tekan aja thumbnail-nya untuk menonton video. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.